Kita masuk ke tahap yang berikutnya yaitu menggunakan balutan modern yang tepat. Jadi kenapa yang tepat? Halo medko lovers, kita jumpa lagi dalam acara kita saat ini bersama saya Runan. Dan ini ada pembahasan yang sangat menarik di mana teman-teman sekalian sudah mengikuti pelatihan luka atau sudah mengikuti workshop atau sudah memiliki izin juga untuk praktek. Jadi sekarang kita akan membahas atau mereview apa saja sih yang ada di tas atau perlengkapan apa saja yang ada di klinik, para teman-teman sekalian atau di poli-poli untuk perawatan luka. Dan apa saja sih, ini banyak juga yang nanyain ya, apa saja sebenarnya yang perlu dimiliki untuk di awal-awal untuk bisa melakukan perawatan luka, baik luka akut maupun luka kronis. Kita lihat satu persatu nih untuk produk-produknya. Nah, dalam melakukan perawatan, kita akan ada tiga fase ya. Tiga fase yang akan kita lakukan, yang pertama adalah mencuci luka, kedua kita akan mengangkat jaringan mati, yang ketiga kita akan memilih balutan yang tepat. Nah, semua itu komponennya harus ada di dalam setiap produk yang akan kita bawa. Akan kita bawa jika kita home care, kita bisa menggunakan bag, mulai dari yang ukuran seperti ini, atau kita bisa menggunakan bag yang bentuknya seperti travel bag juga ada ya, atau bentuknya yang di apa nih namanya nih, dislempangin atau dipakai, diletakkan untuk dibawa di bahu kita ya. Jadi banyak, karena teman-teman ada juga yang di daerah, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang kecil, sehingga tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4, akan menggunakan kendaraan roda 2, bahkan sampai berjalan kaki. Sehingga tidak mungkin ya, kalau menggunakan mobil mungkin semua balutan Bapak Ibu bisa bawa nih, ya teman-teman bisa bawa. Tapi kalau tempat-tempat yang sangat terpencil, berat juga ya untuk menggunakan barang-barang yang sangat kompleks gitu. Jadi kita akan menggunakan produk-produk apa saja sih yang paling dasar, yang kita bisa gunakan baik pada luka akut maupun luka kronik. Baik, sekarang kita akan lihat dulu, pertama adalah mencuci. Nah, mencuci apa saja? Kita sebagai wound klinisi juga akan melakukan pencucian luka, namun sebelumnya kita akan mencuci tangan, seperti biasa ya. Jadi kita siapkan sabun, ya sabun untuk kita mencuci tangan. Jadi kita bawa produknya, mungkin ini kalau ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa pakai ya dalam kemasan yang lebih kecil, untuk siap mobile. Tapi kalau untuk di klinik atau di poli Bapak Ibu, ini sangat cukup ya untuk menjadi stok Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kita akan sebagai APD kita, kita akan menggunakan di zaman pandemik ini, kita akan menggunakan untuk APD-nya itu level 2. Jadi kita akan menggunakan APD level 2. Kemudian ini nanti kita tambahkan ada celemek ya Bapak Ibu ya. Ini celemek, Bapak Ibu bisa pakai, sehingga tambahannya ini adalah celemek yang akan digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya, kita menggunakan sarung tangan. Jadi sarung tangan kita gunakan, nah ini semua adalah perlengkapan yang akan kita butuhkan sebagai wound klinisi dalam melakukan perawatan. Oke, itu adalah untuk protek kita. Kemudian yang berikutnya adalah, kita akan ke pasien. Nah, yang kita akan lakukan ke pasien adalah, berarti kita menggunakan PET ya, untuk mengalas luka pasien. Atau Bapak Ibu, kalau misalnya ada di klinik, Bapak Ibu masih bisa menggunakan kom ya, untuk mencuci luka yang mungkin sangat bau dan banyak dan sangat luas, dan tidak cukup hanya menggunakan pinset, kom yang kecil, kemudian kasar, lalu NSL, hanya untuk dicocol-cocol di komnya, lalu kita bersihkan, itu tidak cukup. Sehingga kita bisa menggunakan, apa namanya, kom untuk kita bisa mengguyur ya, menggunakan cairan yang lebih banyak. Oke, yang berikutnya, kalau menggunakan kom, berarti nanti saja underpatnya, setelah dibilas semuanya, setelah kita bilas, lalu kita nanti letakkan tangan atau kaki pasien, yang sudah dibersihkan itu di bawah underpat ya, jadi kita butuh PET. Kalau Bapak Ibu mau tambah lagi dengan menggunakan perlah, gitu boleh ya, silakan saja. Tapi ini yang simple-simple saja, yang memang dia tidak akan tembus ke permukaan, dan juga dapat menyerap, jadi kita gunakan. Oke, nah setelah itu kita akan mencuci luka, yang pertama kali kalau kita mencuci luka, berarti kita gunakan adalah cairan pencuci luka, jadi minimal Bapak Ibu butuh NSL ya, kalau tidak ada NSL, nanti di rumah pasien, kita butuh air matang, itu gampang dicari, jadi tidak susah ya, kalau kita mau cari NSL, atau menggunakan air matang ya, air yang bisa diminum, air yang memang sudah siap minum. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya, kita menggunakan sabun cuci luka, sehingga tadi ya, kalau menggunakan NSL atau air matang itu, berarti belum ada fungsi bakteri sidangnya, yang akan melepaskan, bakteri akan mengurangi bakteri lebih banyak, sehingga kita butuh sabun khusus pencuci luka, untuk bisa mengurangi bakteri-bakteri, atau melepaskan semua balutan-balutan, atau jaringan mati yang sudah lembut, yang bisa mudah dikeluarkan, nah kita butuh nih, sabun pencuci luka, sehingga semuanya bisa terpengarikan dengan baik, ya, jadi minimal untuk bakteri, baunya juga, indikatornya kita bisa lihat, nanti akan berkurang, dan lukanya semakin bersih, permukaannya kita lihat, semakin tampak lebih baik. Oke, itu mencuci luka Bapak Ibu ya, jadi tahapnya sudah sampai selesai, di pencucian luka, lalu kita akan melihat, setelah mencuci luka, kita akan mengkaji luka, ya, jadi kita akan mengkaji luka, kita akan melihat jenis luka warnanya apa, kemudian itu eksudatnya, kemudian itu jumlah eksudatnya, kemudian kita akan melihat apakah ada, undermining atau boa, jadi kita akan melakukan pengkajian, dan yang paling utama, produk yang akan kita bawa itu adalah, penggaris luka, ya, jadi penggaris luka ini, kita akan memoto lukanya nanti, ya, berapa, luas, panjang, dan lebar luka, sehingga Bapak Ibu butuh penggaris luka, penggaris luka ini juga Bapak Ibu bisa lihat, buka, googling aja juga banyak, ya, penggaris-penggaris Bapak Ibu bisa download, kemudian Bapak Ibu print, ya, atau Bapak Ibu setelah itu perbanyak dengan fotokopi, kalau bisa dicetak juga akan lebih baik, kemudian yang berikutnya, mungkin ada yang perlu ditanda-tandain nanti, dengan pasien diluka, jadi kita butuh spidol, dan juga di penggaris ini Bapak Ibu akan tulis identitas pasien, sehingga Bapak Ibu butuh spidol, ya, yang paling rekom itu menggunakan spidol, ya, atau spidol yang tipis juga itu bagus, ya, kalau ballpoint terlalu kecil, jadi nggak terlihat pada saat Bapak Ibu memoto luka, ya, penggaris ini selain untuk mengukur, juga fungsinya untuk sebagai label Bapak Ibu saat memoto luka. Yang berikutnya, setelah kita melakukan pengkajian luka, kita akan melakukan pengangkatan jaringan mati, ya, jadi kalau Bapak Ibu akan mengangkat jaringan mati, sehingga yang dibutuhkan adalah set GV, nah, ini saya perlihatkan ya, set GV-nya, kita cuma menggunakan dua produk ini sudah cukup, ya, kita hanya menggunakan pinset, anatomis, dan juga gutting, ya, ini nanti akan membantu kita untuk mengangkat jaringan mati, kalau Bapak Ibu mau nambah di produknya itu, Bapak Ibu menggunakan juga bisturi, ya, itu juga boleh, Bapak Ibu gunakan, tapi ini minimal yang ada itu, ya, ini sudah sangat-sangat membantu Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak bisa, tidak perlu dipaksa, Bapak Ibu tinggal lunakkan lagi jaringan matinya dengan menggunakan balutan, dilembabkan, dan nanti tiga hari berikutnya, Bapak Ibu bisa buka, dia akan lebih lembut lagi, dan mudah diangkat, ya, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu juga mungkin perlu, ya, ini kasa ini pasti ya, jadi dengan balutan modern ini, bukan berarti kasa itu ditinggalkan, jadi, kasa ini digunakan sebagai apa, pengangkat bakteri-bakteri yang ada, atau kita sebut dengan selaput-selaput yang bening, disebut dengan biofilm, ini mudah sekali diangkat dengan kasa, namun jika sudah agak kesulitan, Bapak Ibu bisa dibantu dengan menggunakan pinset untuk mengangkatnya, kemudian yang berikutnya, alat yang digunakan gunting berikutnya adalah, shaplang yang Bapak Ibu gunakan untuk menggunting nanti balutan-balutan, ya, jadi ini kita kemasnya dalam bentuk steril, sehingga nanti Bapak Ibu akan gunakan untuk menggunting semua balutan yang perlu untuk digunting, untuk ditempelkan ke luka pasien, oke, itu untuk mengangkat jaringan mati, ya, jadi selesai untuk pengangkatan jaringan mati, nah, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu menggunakan balutan modern yang tepat, jadi, kenapa yang tepat ya, karena semua jenis luka beda-beda ya, dan, walaupun konsepnya sama, namun Bapak Ibu mungkin, satu kasus misalnya, luka akibat diabetes mellitus, atau luka akibat mungkin tersirap air panas ya, walaupun sama-sama luka kloris, tapi balutannya bisa saja berbeda, tergantung dari warna dasar luka, atau permukaan lukanya berwarna apa, apakah ada warna merah kuning dan hitam, ya, di sini yang dasar nih, yang dasar sangat rekom sekali, untuk teman-teman semua siapkan, itu yang pertama adalah medkovasin, medkovasin reguler, ya, kita bisa lihat di sini, boxnya berwarna hijau ya, ini dengar-dengarnya nanti akan ada desain baru, ya, jadi sekarang kita lihat dulu apa yang ada di video ini ya, nah, ini adalah medkovasin reguler, medkovasin reguler nanti enak banget, karena memang dia berfungsi untuk minimal, kalaupun bapak ibu enggak punya balutannya lain, dia memang paling bagus untuk luka yang berwarna kuning dan hitam, nanti lihat video saya yang lain, yang membahas tentang medkovasin, ya, nah ini semua jenis luka, jadi bapak ibu enak banget pakai, ya, kemudian yang berikutnya ini medkovasin red, ya, untuk luka-luka yang sudah mau epitel biar cepat, nutupnya, nah, bisa menggunakan medkovasin red, ini untuk sebagai primary, jadi kalau luka apapun, bapak ibu enggak punya, tinggal kasih medkovasin red, kemudian itu tutup dengan kasar, plester selesai, jadi sangat simple, jadi kalau misalnya bapak ibu mungkin ada yang konsul luka, baik itu di poli luka, atau di puskesmas, atau di klinik, apalagi kalau home care, jauh-jauh gitu, kira-kira apa ya, nanti balutannya yang tepat, nah, paling aman tuh, pertama kali adalah bawa medkovasin reguler, sehingga, apapun jenis lukanya, akan bisa ditangani dengan baik, nah, itu untuk luka kronis, atau luka akut, yang mungkin lecet, seperti itu ya, atau lukanya terbuka, kalau bapak ibu ketemunya nanti, luka akut, ya, atau lukanya, yang itu memang karena post-operasi, nah, gampang banget, bapak ibu tinggal menggunakan nanti nih, jadi bawa, kalsium alginat nih, aljel, ya, bapak ibu bawa, sehingga kalau ketemu lukanya itu, nanti tinggal setelah dicuci, bapak ibu tinggal tempel dengan aljel, lalu bapak ibu plaster, selesai, ya, dan biasanya luka-luka dengan post-operasi, butuh balutan yang anti-air, sehingga, nih, sudah cukup banget nih, kalau bapak ibu menggunakan perawatan untuk luka post-op, menggunakan aljel, lalu, tutup dengan transparan film, ya, juga sudah cukup, tapi kalau bapak ibu mau menggunakan aljel, kemudian tutup dengan kasa, lalu pakai transparan film, juga sangat-sangat baik, ya, jadi, bisa sangat-sangat menolong, nah, itu untuk luka akut, tapi kalau bapak ibu menggunakan luka kronis, tadi luka, benko pasien bisa untuk luka akut, lalu untuk luka, luka kronis nih ya, untuk yang hijau, reguler, setelah bapak ibu menggunakannya, bisa tutup dengan kasa, ya, dengan kasa, sehingga setelah tutup dengan kasa, bisa menggunakan plaster, kalau menggunakan plaster, boleh, transparan film untuk anti air, atau bapak ibu bisa menggunakan plaster lain, asalkan tidak menyebabkan perlekatan yang sangat merusak, atau menempelnya sangat-sangat kuat, tapi dibuka susah, jadi akhirnya nanti epitelnya rusak, atau epinermis nih, lapisan kulit kita udah rusak, ya, terutama pada kasus-kasus pasien dengan tiram baring lama, kemudian proteinnya sudah sangat kurang, sehingga menyebabkan iritasi di sekitarnya, akibat pengangkatan plaster yang tidak hati-hati, oke, namun apabila luka itu berada di daerah kaki, atau tangan, ya, bapak ibu ya, ini bisa menggunakan produk make of hasil, lalu bapak ibu tutup dengan kasa, ya, kemudian di plaster, dan bisa difiksasi lebih kuat lagi, kalau lukanya cairnya sangat banyak nih, pakai orthopedic wall, ya, bisa bapak ibu balut, sehingga dia akan maksimal menyerap, setelah itu bapak ibu bisa fiksasi, kalau menggunakan plaster sangat boros ya, jadi fiksasi saja dengan krep bandage, atau bapak ibu menggunakan cohesive bandage, kalau ini mungkin sudah banyak yang tahu juga ya, oke, lalu kalau kita menggunakan cohesive, nah, ini nanti bisa, oke, jadi ini semua yang dibutuhkan, untuk perawatan muka dasar, nah, untuk cairan-cairan yang banyak, bapak ibu bisa menggunakan foam, ya, ini foam, foamnya juga ada yang berperekat, ada juga, ada yang berperekat seperti ini, ini yang belum berperekat, jadi bapak ibu bisa tambahkan perkat lagi, ya, kemudian untuk kalsium alginat, untuk yang luka masih baru, tadi menggunakan alcel, tapi kalau lukanya yang sudah butuh penyerapan, dan juga sudah infeksi, bapak ibu bisa menggunakan, nih, kalsium alginat, ya, alcel yang isinya juga sudah ada silvernya, jadi akan membantu untuk penanganan bakteri, yang sudah sangat banyak di luka, nah, jika semua ini sudah bapak ibu punya, sudah sangat cukup untuk bapak ibu bisa memulai, untuk perawatan luka, pelayanan perawatan luka, dengan bangutan-bangutan yang besar ini, kemudian kalau mau ada tambahan lagi, mungkin ada ketemu luka yang kering, ya, atau misalnya sudah sembuh, terus kemudian kulit-kulitnya, itu agak kering, kita bisa melakukan perawatan, jadi, tidak hanya luka, baru kita membuka pelayanan, bapak ibu, tapi perawatan kaki, ya, sangat penting sekali, dan disini ada produk, untuk metofasin, natural, ada healthy soap, dan juga lotionnya, healthy lotion, nah, ini nanti bapak ibu bisa gunakan, untuk mencuci, setelah dicuci, nanti bisa menggunakan lotionnya, sehingga ini bisa menjadi produk tambahan, yang bapak ibu simpan, atau stok, ya, baik itu, yang sifatnya, diam di tempat pelayanan, atau, home care, ya, mobile, seperti itu bapak ibu, nah, nanti, tinggal dimasukkan nih, ke toolbox ini, kalau bapak ibu pemula, banyak yang nyari ya, bagaimana dengan test home care, kalau belum punya, bapak ibu toolbox ini, di mana-mana banyak ya, biasanya bapak-bapak yang suka punya, bengkel gitu ya, alat-alat mekanik yang minimal, nah, ini bisa dipakai bapak ibu, jadi, di dalamnya kita bisa gunakan, untuk produk-produk, seperti, celemek, underpat, ya, handspoon, kita bisa letakkan di bawah, bagian atasnya, atau nanti yang berat-berat semua di bawah, jadi yang ringan-ringan, seperti produk-produk, yang mudah sekali, untuk kempes, apabila tertekan, bisa diletakkan di bagian atas, dan, simple untuk kita bawa, mungkin bapak ibu, nanti ada di poliluka, lalu rumah sakitnya sangat luas, dan produk-produk yang khususnya itu hanya disediakan di poliluka, berarti bapak ibu bisa mobilnya enak, ya, jadi kita selain baikan di tempat toolbox ini, baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, untuk produk awal, yang bisa menjadi modal kita, untuk melakukan perawatan luka, atau pelayanan, jika video ini sangat bermanfaat, silakan di like, jangan lupa di subscribe, dan silakan untuk di share kepada teman-teman yang lainnya, yang membutuhkan, agar semakin banyak, masyarakat yang akan, merasakan pelayanan kita di masyarakat, itu saja, sampai jumpa, selamat menikmati,